Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 39. Makin dia bingung, makin mudah celaka. Sebagai ahli lawa kee, Yosiau dan kawan-kawannya tentu mengerti kenyataan itu. Sesudah beberapa kali berusaha, Leng Kiam tahu bahwa ia takkan bisa mendahului Go Antin. Harapan satu-satunya adalah masuknya salah seorang anggota Bengkau ke dalam ruangan itu. Orang itu tak usah memiliki ilmu silat yang tinggi bahkan ia tak perlu mengerti ilmu silat. Dengan sepotong kayu, ia bisa membinasakan Go Antin yang sudah tak berdaya. Tapi sesudah menunggu lama, di luar ruangan tak terdengar suara apapun juga. Waktu itu sudah tengah malam dan para anggota Bengkau telah pada tidur sedang mereka yang bertugas hanya menjaga di tempat-tempat penjagaan tertentu. Tanpa dipanggil, mana berani masuk ke dalam ruangan Gie Suteng, ruangan rapat. Yosiau mempunyai beberapa pelayan pribadi, tapi setelah yang satu diisap darahnya oleh Huir It Siau, yang lainnya lantas menyingkir jauh-jauh. Jangankan tak dipanggil sedangkan dipanggil pun belum tentu dia berani menghampiri. Buk Ye yang berada di dalam karung juga mengerti bila kesunyian itu kesunyian yang sangat tegang. Selang beberapa lama, tiba-tiba Swee Poetek berkata, Sahabat yang berada dalam karung harus menolong kami, bagaimana menolongnya? Tanya Buk Ye. Pada detik itu, Hawa Murni Goantin justru telah mulai mengalir bebas di bagian tantiannya. Mendengar pembicaraan itu, ia kaget bukan main dan Hawa Murni itu berbalik lagi sehingga ia kembali menggigil keras. Dalam tekadnya dan kesibukannya untuk membasmi jago-jago bengkau nimpit pun ia tak pernah bahwa di dalam karung ada manusianya. Habislah jiwaku. Ia mengeluh di dalam hati. Mulut karung dijerat mati dan kecuali olehku sendiri, siapapun juga tak akan bisa membukanya. Terang Swee Poetek. Tapi kau bisa berdiri di dalam karung. Baiklah. Kata Buk Ye yang segera bangkit dan berdiri di dalam karung. Saudara kecil. Kata Swee Poetek tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya, kau sudah menolong beberapa puluh saudara dari Swee Kim Kie. Kesatriaanmu dikagumi oleh semua orang. Sekarang, kami pun mengandalkan bantuanmu. Pergilah ke tempat pendeta bangsat itu dan hantam dia sampai mati. Buk Ye berpikir keras, ia tidak segera menjawab. Keru yang licik, pendeta jahat itu membokong orang. Kata Swee Poetek. Keru bangsat itu telah didengar oleh kau sendiri. Kalau kau tidak membinasakan ia, maka berlaksa-laksa anggota bengkau akan musnah dalam tangannya. Jika membunuh dia, kau melakukan perbuatan yang sangat mulia. Pemuda itu tetap ragu. Aku sudah tidak bisa bergerak lagi. Kata Goantin. Apabila kau mengambil nyawaku dalam keadaan begitu, kau akan ditertawai oleh seluruh orang gagah di kolong langit. Kepala gundul, tutup mulutmu. Bentak ciutian. Xiao Lim Pei menyebut diri sebagai partai yang lurus bersih. Tapi kau, diam-diam telah membokong orang. Apakah perbuatan itu semua tak ditertawai semua orang gagah di kolong langit? Buk Ye maju selangkah tapi segera berhenti lagi. Swee Poetek Taishu. Katanya. Aku sama sekali tak tahu sebab dari permusuhan agamamu dengan enam partai persilatan. Aku sangat ingin membantu kalian tetapi aku pun tak mau mencelakai pendeta Xiao Lim Pei itu. Saudara kecil, ada satu hal belum dipikirkan kami tapi akan mengambil nyawamu juga. Goantin tertawa. Dengan saudara kecil itu aku tidak bermusuhan. Katanya. Di samping itu, ia pun bukan anggota Mokau. Tak bisa salah lagi, ia ditangkap Poetek Taishu dengan maksud jahat. Memang, orang-orang Mokau memang biasa berlaku kejam dan melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Buk Ye jadi serba salah. Ia tahu bahwa Goantin bukan manusia baik tapi ia tak ingin membinasakan orang. Selain itu, bila ia turun tangan maka dengan sendirinya ia berdiri di pihak Mokau. Dengan sendirinya, ia bermusuhan dengan ke-6 partai persilatan, bermusuhan dengan Tai Suhu, Tio Sam Hong, Butong, Liok Hiap, Ciu Jak dan yang lainnya. Di match orang-orang rimba persilatan, Mokau dianggap sebagai agama susat, semacam agama siluman. Perbuatan Wir It Siow yang suka mengisap darah manusia dan perbuatan ayah angkatnya yang sering membunuh sesama manusia secara sembarangan merupakan bukti-bukti dari perbuatan-perbuatan yang tak pantas. Tai Suhu pernah berpesan bahwa biar bagaimanapun juga ia tak boleh bergaul atau berhubungan dengan orang-orang Mokau supaya dia tidak usah menghadapi bencana yang tak perlu. Dia ingat juga pengalaman mendiang ayahnya. Karena Seng ayah menikah dengan ibunya yang Mokau, maka ayahnya mati bunuh diri. Ia ingat pula bahwa Go Antin adalah murid Kong Kian Tai Su. Dalam usaha untuk menuntun ayah angkatnya ke jalan lurus, pendeta suci itu telah rela menerima 13 pukulan Cits yang pun sehingga akhirnya mengorbankan nyawanya. Itulah pengorbanan yang sangat mulia yang jarang terjadi dalam dunia luas ini. Apakah ia bisa membunuh murid seorang yang begitu mulia? Selain itu, ia pun ingat bahwa sesudah menerima ajaran Xiao Lim Kiu Yang Kang dari Go Antin, hubungan mereka adalah murid dan guru. Memang benar dengan membuka pembuluh darahnya pendeta itu mengandung maksud kurang baik. Tapi biar bagaimanapun juga aku toh tak jadi mati. Katanya di dalam hati. Bukie adalah seorang manusia yang tidak bisa melupakan kebaikan orang. Jika seseorang menyakiti dirinya, sesudah lewat beberapa lama ia selalu mencari-cari alasan untuk mengentengkan arti jahat dari perbuatan itu. Misalnya perbuatan Hota Ichiongko Tiangleng dan Ciotin adalah perbuatan-perbuatan yang sangat kurang ajar tapi tanpa diminta di dalam hatinya ia sudah memaafkan orang-orang itu. Terhadap Go Antin pun ia tak punya dendam lagi. Berulang kali Sweet Poetek mendesaknya tapi ia tetap tak bergerak. Akhirnya ia berkata, Sweet Poetek Taishu, cobalah kau mencari suatu care supaya aku tak usah membinasakannya dan ia pun tak bisa mencelakai kalian. Sweet Poetek tak menyaut. Mana ada care yang begitu? Beberapa saat kemudian, Feng Enggyoklah yang membuka mulut. Saudara kecil, kau seorang yang sangat mulia dan kami semua merasa sangat kagum. Sekarang begini saja, tolong kau Totok Giyok Tong Hiat di dada Go Antin. Totokan ini takkan membahayakan dirinya. Ia hanya tak bisa mengerahkan lewekang untuk beberapa jam. Aku akan memerintahkan orang untuk mengantarnya turun dari Kong Bengteng dan kami berjanji bahwa kami takkan mengganggu selembar rambutnya. Sebagai orang yang ahli ilmu pengobatan, Bu Kiyai mengerti bahwa Totokan pada Giyok Tong Hiat hanya mencegah naiknya hawa murni dari bagian Tian dan takkan mencelakai jiwa orang yang ditotok. Siaw Siaikyo, jangan kena diakali oleh mereka. Kata Go Antin. Totokan pada Giyok Tong Hiat memang tak membahayakan jiwaku tapi begitu tenaga mereka pulih, mereka pasti akan membinasakan aku. Bagaimana kau bisa cegah mereka? Tutup mulutmu. Teriak Chiutian. Kami sudah berjanji untuk tak mencelakai kau. Apakah perkataan Gau Sian Jin dari Bengkau tidak dapat dipercaya? Bu Kiyai menganggap bahwa Yau Siaw dan Gau Sian Jin adalah orang-orang berkedudukan tinggi yang kejujurannya tak diragukan lagu. Hanya Wiat Siaw seorang yang masih diragukannya. Maka itu ia lantas saja bertanya. Wiat Siam Puei bagaimana dengan kau? Kali ini aku pun tak akan menyerang dia. Jawabnya dengan suara gemetar. Tapi kalau bertemu di lain kali, kami pasti akan mengadu jiwa dengannya, baiklah. Kata Bu Kiyai. Kong Beng Su Chia, Cheng Ek Hok Ong dan Gau Sian Jin adalah orang-orang gagah pada zaman ini dan mereka tentu tak akan menjilat lagi ludah yang sudah dibuang. Go Antin Tai Su, maafkan Bo Am Puei terpaksa berbuat begini terhadapmu. Sesudah belasan langkah barulah ia berhadapan dengan pendekta Siaw Lin itu. Giyok Tiong Hiat terletak di bagian dada manusia 1 cun 6 hun di bawah Ciek Long Hiat atau 1 cun 6 hun di atas Tiantiang Hiat. Pada hakikatnya Hiat. Itu bukan Hiat. Yang dapat membinasakan jiwa manusia tapi karena kedudukannya berada di jalan darah yang harus dilewati oleh hawa di dalam tubuh, maka kalau Hiat tersebut tertotok aliran hawa murni di dalam tubuh segera terhenti. Dengan mendengar suara nafas, Bu Kiyai tahu bahwa ia sudah berada dalam jarak kurang lebih dua kaki dari pendekta itu. Go Antin Tai Su. Katanya, untuk kebaikan kedua belah pihak, Bu Ampuei terpaksa harus bertindak begini. Mohon Tai Su tidak menjadi gusar. Seriaya berkata begitu, perlahan-lahan ia mengangkat tangannya. Go Antin tertawa getir. Badanku tidak bisa bergerak, rasakanlah. Katanya, semenjak dibinasannya tiap Koii Sian Ou Cenagu, Kepandaian Bu Kiyai mengenai jalan darah dapat dikatakan tidak ada duanya dalam dunia. Walaupun ia berada di dalam karung tidak dapat melihat sasarannya, jari tangannya menuju tepat kepada Giyok Tiong Hiat. Celaka. Mendadak terdengar suara Yosiau, Leng Kiam dan Swee Poetek. Hampir bersamaan pemuda itu merasa semacam hawa yang sangat dingin menerobos masuk ke dalam dirinya dari telunjuk yang digunakan untuk menotok Giyok Tiong Hiat. Sambil mengigil ia mendengar cacian Ciu Tian dan Tiat Kuan Tojin kepada Go Antin. Ia lantas mengerti bahwa meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, Go Antin masih mempunyai sedikit tanaga yang dipusatkan pada jari tangannya. Waktu ia menotok, pendeta itu menaruh jari tangannya di Giyok Tiong Hiat dan karena tidak melihat ia sudah menotok terus. Sebagai akibatnya begitu kedua jari tangan terbentur, tenaga Itim Chie menerjang masuk ke dalam badannya. Buk Ye terluka tapi Go Antin pun mendapat pukulan keras. Barusan ia memusatkan segenap sisa tenaganya pada jari tangannya. Dengan digunakannya tenaga itu, sekujur tubuhnya segera bergemetar keras, mukanya pucat pasi dan badannya kaku seperti mayat. Ciu Tian yang paling berangasan terus mencaci makitab Piyo Xiao dan yang lainnya menganggap bahwa perbuatan Go Antin itu sudah sepantasnya. Ia berhak penuh untuk membela diri. Di lain pihak walaupun terpukul keras, diam-diam Go Antin merasa girang. Ia menganggap bahwa sebagai orang yang masih muda, luakang Buk Ye tidak seberapa tinggi dan sesudah kena Itim Chie pemuda itu pasti akan binasa dalam waktu cepat. Ia tahu bahwa dalam waktu satu jam, hawanya yang buyar akan berkumpul kembali dan sesudah tenaganya pulih, ia akan bisa membinasakan musuh-musuh itu. Dengan sembilan orang terluka semua, ruangan itu kembali sunyi. Berselang kira-kira setengah jam, api empat batang lilin padam hampir bersamaan. Dalam gelap gulita Yus Yao mendengar jalan pernafasan Go Antin yang tersengal-sengal sudah berubah tenang. Ia mengerti bahwa hawa murni dalam tubuh pendepak itu sudah berkumpul kembali. Berulang kali ia sendiri mengerahkan luakang tapi dalam setiap usaha, hawa dingin dari Itim Chie selalu menerjang ketantiannya dan tanpa dapat dicegah ia menggigil. Ia menghela dan harapannya sirna. Rasa putus asa itu juga dirasakan oleh kawannya yang lain. Sesudah menganggap bahwa mereka takkan bisa lolos dari kebinasaan, sekarang mereka mengharap supaya tenaga Go Antin lekas dua pulih. Mereka merasa lebih lekas mati lebih baik, jangan disiksa lebih lama. Antara mereka itu, hanya Swee Poetek dan Feng Huo Xio yang masih merasa penasaran. Mereka adalah pendeta, tapi dalam hati merekalah yang mempunyai cita dua paling besar, cita dua untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Feng Huo Xio. Kata Swee Poetek. Banyak tahun kita tercapai lelah dalam usaha untuk mengusir orang dua Mongol dari negara kita. Tak dinyana, semua usaha berpikir dengan kegagalan. Hai. Mungkin sekali beribu-ribu dan berlaksa-laksa rakyat memang harus menderita lebih lama. Sesaat itu, Bukye sedang mengerahkan hawa panas dalam tubuhnya untuk melawan hawa dingin dari Etim Chie. Tapi setiap perkataan Swee Poetek tidak terlolos dari pendengarannya. Dia mau mengusir bangsa Mongol. Tanyanya di dalam hati, dengan rasa heran. Apakah Mokau yang namanya begitu busuk bertujuan untuk menolong rakyat? Swee Poetek. Demikian terdengar suara Feng Huo Xio. Yang dua aku sudah mengatakan, bahwa dengan sendirian saja, Bengkau takkan bisa mengusir bangsa Mongol. Kalau mau berhasil kita harus bisa berserikat dengan orang dua gagah di kolong langit dan bergerak dengan serempak. Suhengmu dan Sute Aku. Chiu Ko Rong, telah coba memberontak, tapi akhirnya mereka terbasmi. Bukye terkejut. Chiu Ko Rong. Tanyanya di dalam hati. Apakah Chiu Ko Rong bukan ayah nonako Chie Jiak? Dalam kagetnya, perkataan Penghuo Xio yang selanjutnya tidak didengar lagi olehnya. Jangan ribut. Tiba dua terdengar bentakan Chiu Tian. Sedang kebinasaan sudah di depan mata, perlu apa kamu Rue 2? Semua omong kosong. Siapa yang salah? Kita sendiri. Bengkau sendiri yang terpecah belah. Feng Huo Xio ka sungguh gila. Kau mengatakan ingin berserikat dengan orang dua gagah di kolong langit, artinya dengan partai dua yang dinamakan lurus bersih. Huh, sekarang mereka justru mau membasmi kita. Kau mau berserikat dengan mereka? Kalau Yo Kau Chu masih hidup, dengan mudah kita bisa menaklukkan enam partai yang menyerang kita. Tiat Koan menyela. Chiu Tian tertawa terbahak dua. Hidung kerbau. Kau lebih gila lagi. Bentaknya. Kalau Yo Kau Chu masih hidup, segala apa tentu berjalan licin. Perlu apa disebutkan lagi? Aduh. Ia tak bisa meneruskan perkataannya karena Hawa Hitim Chie menerjang ke dalam isi perutnya. Diam. Teriak Leng Kiam mendongkol. Bentakan itu sangat berpengaruh dan semua orang segera menutup mulut. Sementara itu Bu Kie jadi bingung dan bersangsi. Di dalam hatinya timbul banyak pertanyaan. Kalau didengar, Beng Kau bukan semata metu, terdiri dari segundukan manusia yang biasa melakukan perbuatan tidak baik. Maka itu ia lantas saja bertanya Swe Poetek Taisu, apakah aku boleh mendapat tahu tujuan yang sebenarnya dari agama kalian? Ah! Kau belum tahu? Jawabnya. Jika kau mesti hilang jiwa karena gara dua agama kami, kami sesungguhnya merasa tak enak hati. Kau sekarang hanya bisa hidup beberapa jam lagi, biarlah sebelum mati, kau mendengar rahasia agama kami. Leng Sian Sian Seng, apa boleh aku menceritakan? Ceritakanlah. Jawabnya. Saudara kecil. Ia mulai. Beng Kau dimulai di negeri Taisit Kok dan pada zaman kerajaan Tong barulah masuk ke Tionggoan. Pada masa itu, Kaisar Tong telah mendirikan kuil dua untuk agama kami. Beng Kau menyamaratakan semua pengikutnya dan mereka itu jika berharta, diharuskan menolong rakyat miskin. Kami pun tidak diperbolehkan makan makanan berjiwa atau arak. Oleh karena selama beberapa turunan agama kami selalu digencek oleh pembesar dua rakus, maka kerap kali saudara dua kami memberontak. Misalnya saja sedari zaman Fulap, Fui Kau Chu di masa Pak Song, Seng Utara, entah sudah berapa kali pemberontakan Beng Kau. Mendengar sama Pee di situ, Bukia ingat, kalau Fui merupakan salah seorang dari empat pemberontakan besar di zaman Pak Song dan namanya berendeng dengan orang dua seperti Song Kang dan Tian Kau? Kalau begitu Fui Lap adalah kau cu agamamu? Tanyanya. Benar. Jawabnya. Dalam tahun Kian Yam di zaman Lem Song Song Selatan, Ong Chong Sok Kau Chu memerontak di Sin Chiu, sedang dalam tahun Xiao In, Ieng Gok Po memerontak di Kiu Chiu. Sesudah itu, dalam tahun Xiao Teng, pada zaman Kaisar Lichong, Tio Sam Chiang Kau Chu memerontak di daerah Kang Sai dan Kuitang. Sebab Beng Kau sering sekali bermusuhan dengan pembesar negeri dan menimbulkan pemberontakan dua, maka kalangan pembesar negeri menamakan agama kami sebagai Mokau dan melarangnya, untuk mempertahankan kehidupan, maka kami terpaksa bekerja dengan bersembunyi. Kami pun bermusuhan dengan partai dua lurus bersih dan permusuhan kian lama kian menghebat sehingga mereka dan kami seakan dua api dan air. Tentu saja di antara anggota dua Beng Kau terdapat juga manusia dua yang rendah martabatnya. Mereka itu sering digunakan oleh partai dua lurus bersih sebagai bukti bahwa agama kami adalah agama yang sesat. Dengan demikian, nama Beng Kau jadi makin merosost. Swee Poetek, apakah kau maksudkan aku? Memutus Yosyao. Namaku Swee Poetek dan sesuatu yang tak boleh dikatakan aku tentu takkan mengatakannya. Jawabnya, siapa kepotong dia perih? Siapa berdosa dia tahu dalam hatinya? Yosyao mengeluarkan suara di hidung dan tidak bicara lagi. Tiba dua bukie kaget sebab badannya sudah tak dingin. Tadi waktu baru kena Itim Chie rasa dingin meresap ke tulang dua, tapi sekarang serangan itu sudah menghilang. Sebagaimana diketahui, waktu masih kecil sekali ia kena racun dingin dari pukulan Hian Beng Xin Chiang dan sesudah mencapai usia 17 tahun, barulah semua racun terusir dari badannya. Selama kurang lebih tujuh tahun siang malam tubuhnya bertempur melawan hawa dingin sehingga perlawanan tubuhnya terhadap setiap serangan hawa dingin sudah terjadi secara wajar. Di samping itu, ia pun telah makan kodok merah dan telah melatih diri dengan ilmu kiyu yang sin keng. Oleh karena adanya beberapa sebab itu maka hawa yang, hawa panas, di dalam tubuhnya hebat luar biasa. Sehingga racun Itim Chie sudah terusir keluar, tanpa ia mesti mengeluarkan banyak tenaga. Sementara itu Swee Poetek melanjutkan penuturannya. Sedari kerajaan Song direbut oleh bangsa Mongol, permusuhan antara Bengkau dan kerajaan makin menghebat. Selama beberapa keturunan, pemimpin dua agama kami telah menugaskan diri sendiri untuk mengusir kaum penjajah dengan mempersatukan semua orang gagah di seluruh negeri. Sayang sungguh, dalam tahun dua yang belakangan Bengkau tidak mempunyai pemimpin dan sebab memperebutkan kedudukan sebagai kau cu, tokoh dua Bengkau jadi saling bunuh. Antara pentolan dua kami ada yang mengasingkan diri dan ada pula yang mendirikan agama lain dan mengangkat diri sebagai kau cu. Sesudah Bengkau berantakan, permusuhan dengan partai dua lurus bersih makin besar dan sebagai akibatnya kau bisa lihat sendiri. Kami sekarang sedang menghadapi bencana. Goantin Huoshio, bagaimana pendapatmu? Apakah aku berjusta? Goantin mengeluarkan suara di hidung. Tidak kau tak berdusta? Jawabnya. Sesudah berada begini dekat dengan kebinasaan, perlu apa kau berjusta? Seriaya berkata begitu, perlahan dua ia berdiri dan melangkah setindak. Ah, seru Yosyao dan yang lain dua. Biarpun sudah menduga, bahwa tenaga Goantin akan pulih terlebih dahulu mereka sama sekali tidak menaksir, bahwa pendeta itu memiliki luakang yang begitu tinggi dan tenaganya pulih secara begitu cepat. Di lain saat, dengan badan tetap, Goantin telah melangkah lagi setindak. Yosyao tertawa dingin. Murid Kong Kianta Isu benar dua hebat. Katanya. Eh, aku telah mengajukan satu pertanyaan yang belum dijawab olehmu. Apakah jawabannya memalukan kau, sehingga kau tak berani membuka mulut? Goantin tertawa terbahak-bahak dan maju lagi setindak. Aku tahu-aku tahu, bahwa sebelum aku menjawab, kau tak bisa mati dengan metu meram. Katanya. Kau tanya, mengapa aku tahu jalanan dua rahasia dari Kong Beng Teng? Mengapa aku bisa sampai di sini tanpa diketahui oleh siapapun jua? Baiklah aku akan menjawab dengan sejujur duanya. Jawabanku ialah Yopo Tian Kau Chu, pemimpin agamamu sendiri berdua istri yang pernah membawaku kemari. Yosyao terkesinap. Sebagai seorang yang berkedudukan dan berkepandayan tinggi, pendeta itu pasti tak berdusta. Tapi mana bisa kejadian yang seperti itu? Keledai gundul. Jangan dusta kau. Caci Ciutian. Jalanan rahasia Kong Beng Teng adalah sebuah rahasia besar. Tempat itu adalah tempat suci dari agama kami. Biarpun Yosyao seorang Kong Beng Su Chia, walaupun Wieto Ako berkedudukan sebagai Yokau Ho Ato. Mereka belum pernah menggunakan jalanan itu. Hanyalah kau Chu seorang yang boleh menggunakannya. Mana bisa jadi Yokau Chu mengajakkah seorang luar berjalan di jalan itu? Go Antin menghela nafas dan untuk beberapa saat, kedua matanya mengawasi ke tempat yang jauh. Jika kau mendesak juga, aku harus menceritakan peristiwa yang terjadi pada 25 tahun berselang. Katanya dengan suara berduka. Baiklah. Biar bagaimanapun juga, kamu takkan bisa turun dari gunung ini dengan masih bernyawa. Kamu takkan bisa membocorkan rahasia. Hai, Chiu Tian, tak salah apa yang dikatakan olehmu. Jalanan rahasia itu adalah tempat suci dari agamamu. Memang, hanya kau Chu yang boleh masuk ke situ. Siapa yang melanggar dosa besar? Tapi orangnya Yopo Tian telah masuk ke situ. Yopo Tian telah melanggar peraturan agama. Secara diam dua dia membawa Yohu Jin masuk ke situ. Dusta. Dusta besar. Teriak Chiu Tian. Chiu Tian, diam kau. Bentak Fenghou Shiu. Go Antin melanjutkan perkataannya. Bukan saja begitu, Yohu Jin telah membawaku masuk ke situ. Bangsat. Bangsat besar. Dusta. Caci Chiu Tian. Koma aku bukan anggota Bengkau. Biarpun masuk di jalanan itu, aku tidak melanggar peraturan agama. Kata Go Antin dengan sedih. Mengapa Yohu Jin mengajak kau masuk di jalanan itu? Tanya Tiat Ko Anto Jin. HMMM. Itulah kejadian yang terjadi sudah lama sekali. Jawabnya. Sekarang Lo Olap sudah berusia 70 tahun lebih. Di waktu masih muda baiklah, Lo Olap akan menceritakan rahasianya. Apa kalian tahu siapa adanya Lok Olap? Yopo Tian adalah Su Hengku, Yohu Jin adalah Sumo Iku. Pada sebelum menjadi pendeta, Lo Olap Shiseng bernama Kun, bergelar Hun Go An Pek Leng Chiu. Mendengar keterangan itu, bukan main kagetnya Yohsiao dan yang lain dua, sedang Bukie hampir berteriak. Pemuda itu lantas saja ingat penuturan ayah angkatnya pada suatu malam di Pulau Penghwe Ertu. Pada waktu itu Chia Sun menceritakan kera bagaimana gurunya telah membunuh semua anggota keluarganya, kera bagaimana untuk memaksa keluarnya guru itu, ia telah membunuh banyak orang gagah dalam rimba persilatan dan kera bagaimana sesudah ia melukai pendeta suci Kong Kian. Sengkun tidak menepati janji untuk munculkan diri. Tiba dua Bukie tersadar dan berkata di dalam hatinya. Tak bisa salah lagi, pada waktu itu bangsa tua Sengkun telah mengangkat Kong Kian Seng Cheng Pendeta Suci Kian sebagai guru. Untuk menghilangkan permusuhan itu, Pendeta Suci itu rela menerima 13 pukulan Chit Siangkun dari Giyahu. Siapanya na Sengkun malah sudah mendusai gurunya sendiri, sehingga Kong Kian Tai Su meninggal dunia dengan penasaran. Mengingat sampai di situ, Bukie lantas saja sangat perkataannya sendiri yang diucapkan pada malam itu. Giyahu, orang yang membinasakan seantara keluargamu bernama Hun Goan Pek, Klek Chiu, bukan? Baiklah, Bukie akan mengingat nama itu. Di belakang hari, anak tentu akan mewakili ayah untuk membalas sakit hati. Dengan gusar, ia kemudian berkata di dalam hati. Kalapnya Giyahu sehingga ia sering membunuh orang yang tidak berdosa, kedatangan dan desakan berbagai partai di Butong San sehingga kedua orang tuaku terpaksa membunuh diri semua adalah gara duanya bangsa tua Sengkun. Makin diingat, darah pemuda itu makin meluap. Tiba dua ia merasa sekujur badannya panas, seperti dibakar. Karung Kian Kunir Hietai dari Sue Epoetek tertutup rapat dan hawa udara tidak bisa keluar masuk. Menurut Pantas, sesudah berdiam dalam karung begitu lama, Bukie sebenarnya sudah mesti mati. Tapi ia karena memiliki luakang yang sangat tinggi dan hawa yang dikeluarkan dari pernafasan sangat sedikit, maka ia masih dapat mempertahankan diri. Tapi sekarang, dalam gusarnya, Chiu Yang Chin Hie, hawa tulang Chiu Yang, tak dapat dikuasai lagi dan lalu mengamuk hebat. Beberapa saat kemudian, ia merasa badannya seperti masuk dalam perapian, sehingga ia mengeluarkan teriakan keras. Saudara kecil. Bentak Chiu Tian. Kita semua tengah menghadapi kebinasaan dan sama menanggung penderitaan hebat. Tapi seorang yang gagah tidak boleh memperlihatkan kelemahannya dan berteriak dua seperti kau. Benar. Kata Bukie yang lalu menenteramkan jalan pernafasannya dengan ilmu yang terdapat dalam Kiu Yang Chin Keng. Biasanya ilmu itu bermanfaat sekali. Tapi kini, usahanya gagal. Tulang duanya sakit dan jalan darah di seluruh tubuhnya seperti juga ditusuk dengan jarum dua ribuan yang panas. Mengapa bisa begitu? Biarpun telah melatih diri selama beberapa tahun dan biarpun Kiu Yang Chin Keng merupakan salah satu kitab silat terlihai di kolong langit, tapi dalam mempelajari kitab tersebut, Bukie tidak mendapat bimbingan guru yang pandai. Ia belajar hanya dengan merabah dua. Maka itu, Kiu Yang Chin Keng yang makin lama makin bertambah di dalam badannya, tidak dapat disalurkan olehnya, karena ia berada di dalam karung. Di samping itu, Totokan Itim Chie merupakan salah satu ilmu yang paling beracun dalam merimba persilatan. Bagi Bukie, Totokan itu seakan dua setengah obat pasang yang disulut sumbunya. Celakanya, sebab berada di dalam karung, Hawa Chin Kie yang keluar dari pernafasannya tak bisa buyar dan balik menghantam dirinya sendiri. Dengan demikian, Bukie kini tengah menghadapi saat yang sangat penting, jiwanya tergantung atas selembar rambut. Hal ini tentu tak diketahui oleh Ciu Tian dan yang lain dua. Sementara itu, biarpun sedang melawan hawa panas dengan mati duaan, Bukie tetap dapat menangkap setiap perkataan Go Antin yang telah melanjutkan penuturannya. Keluarga Sumai Ku dan keluarga Ku mempunyai hubungan yang rapat. Kata pendeta itu. Sedari kecil kita telah ditunangkan. Siapa tahu, diam dua Yopo Tian juga mencintai Sumoiku itu. Belakangan dia menjadi kau cu dari bengkau dan pengaruhnya besar sekali. Ayah dan ibunya Sumo Yi adalah manusia dua yang kemaru akan pengaruh, sedang Sumo Yi sendiri tidak mempunyai pendirian yang teguh. Akhirnya Sumo Yi menikah dengan Yopo Tian. Tapi sesudah menikah, ia merasa tidak beruntung dan kadang dua membuat pertemuan denganku. Supaya pertemuan tidak terganggu, ia ingin sekali mencari tempat yang aman dan nyaman. Yopo Tian sangat mencintai Sumoiku dan ia tidak pernah membantah kehendak seng istri. Waktu Sumo Yi menyatakan keinginannya untuk melihat dua jalanan rahasia Kong Bengteng, biarpun merasa sangat berat, ia sudah meluluskan juga. Demikianlah, jalanan rahasia itu yang selama ratusan tahun dipandang sebagai tempat suci dari bengkau, menjadi tempat pertemuanku dengan nyonya kau cu. Hahaha, puluhan kali aku mondar-mandir di jalanan itu. Apa heran jika hari ini aku bisa mendaki Kong Bengteng tak kesukaran apapun jua? Yosiau dan kawan duanya merasa dada mereka seperti mau meledak, tapi mereka tak bisa mengucapkan sepatah kata. Ciu Tian yang biasa mencaci maki juga tidak dapat mengeluarkan caciannya. Kejadian itu merupakan hinaan yang besar bagi bengkau dan bencana yang dihadapi oleh bengkau juga karena gara dua terbukanya rahasia jalanan itu. Matthew Xiao dan yang lain dua seperti mau menyemburkan api, tapi mereka pun tahu bahwa Goantin tidak berbicara dusta. Kamu marah? Tanya Goantin. Pernikahanku telah digagalkan oleh Yopo Tian. Dia terang dua istriku. Setelah menjadi pemimpin Mokau, Yopo Tian merampas istriku yang tercinta. Permusuhanku dengan Mokau adalah permusuhan yang tidak bisa berdiri di kolong langit bersama dua pada hari pernikahan Yopo Tian dengan Sumoiku. Aku datang memberi selamat dan turut minum arak kegirangan. Tapi di dalam hati, diam dua aku bersumpah, bahwa sebegitu lama Sengkun masih bernafas, ia pasti akan membunuh Yopo Tian, ia pasti akan membasmi Mokau. Sudah lima puluh tahun aku bersumpah. Baru kini aku berhasil. Haa 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 haa, aku puas. Sengkun akan mati dengan metu meram. Terima kasih atas keteranganmu. Kata Yosyao dengan suara dingin. Kini baru ku tahu sebabmu sabab dari kematian Yosyao ku. Kalau begitu, ia mati di dalam tanganmu. Ilmu Yosyao yang banyak lebih tinggi daripadaku. Kata Goantin. Kami adalah saudara seperguruan masing dua tahu kepandainya. Lantaran begitu kau sudah membokong. Memutus Ciu Tian. Kalau bukan menggunakan racun, kau tentulah sudah menyerang secara gelap, seperti perbuatanmu hari ini. Goantin menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tidak. Katanya. Sebab khawatirku mencelakai dia secara menggelap, berulang kali sumoiku memperingatiku. Ia mengatakan bahwa jika aku membinasakan Yopo Tian, ia takkan mengampuniku. Ia mengatakan, bahwa dengan mengadakan pertemuan gelap saja, ia telah berdosa besar terhadap suaminya. Bila Yopo Tian dibinasakan, maka perbuatan itu dianggapnya sebagai perbuatan terkutuk yang pasti akan dihukum oleh langit. Hai, Yosu Heng, dia mati sendiri. Yosiau dan lain dua terkesiap. Kata Goantin pula. Kalau benar Yopo Tian binasa dalam tanganku, aku tentu sudah mengampuni bengkau. Suaranya berubah perlahan. Seperti juga ia ingat pula peristiwa yang terjadi pada banyak tahun berselang. Sesudah berhenti sejenak, ia berkata lagi dengan suara perlahan. Malam itu aku bertemu lagi dengan sumoiku di jalanan rahasia itu. Sekonyong dua kami mendengar suara nafas yang datang dari jurusan kiri. Itulah kejadian yang belum pernah terjadi. Orang luar takkan bisa masuk ke jalanan itu, sedang anggota bengkau takkan berani masuk. Kami kaget dan lalu menyelidiki. Ternyata suara nafas itu suara nafasnya Yosu Heng yang sedang berduduk dalam sebuah kamar. Ia memegang selembar kulit kambing dalam tangannya dan selebar mukanya berwarna merah. Ia sudah mengetahui rahasia kami. Bagus sungguh perbuatan kamu berdua katanya. Sesudah berkata begitu paras mukanya berubah biru. Sesaat kemudian, warna biru berubah merah lagi. Perubahan ini silih berganti sampai tiga kali. Yosu Heng, apa kau tahu sebabmu sababnya? Kejadian itu sudah terjadi karena Yosu Heng sedang melatih diri dalam ilmu Kion Kun Tai Lo Ie. Jawabnya. Yosu Heng, bukankah kau sudah mahir dalam ilmu itu? Tanya Koutian. Kau tidak dapat menggunakan perkataan mahir. Jawabnya. Waktu masih hidup, karena menghargai aku, Yosu Heng telah mengajar aku pokok dua dari Kion Kun Tai Lo Ie Sien Keng. Sesudah berlatih belasan tahun, aku hanya mencapai tingkat dua. Dalam latihan selanjutnya, hawa tulen dalam badanku mengamuk dan coba menerjang keluar dengan memecahkan batok kepalaku. Biar bagaimanapun juga aku tidak bisa menguasai hawa itu. Perubahan tiga kali pada paras muka Yosu Kau Wacu merupakan tanda, bahwa ia sudah mencapai tingkat kelima dari ilmu tersebut. Ia pernah memberitahu aku, bahwa di antara kau cu agama kita, Ciong Kau Chulah, dari keturunan ke-8 yang memiliki kepandayan paling tinggi dan sudah mencapai tingkat ke-6 dari Kion Kun Tai Lo Ie. Pada suatu hari, waktu sedang melatih diri, ilmu itu telah membakar Ciong Kau Chulah, sehingga binasa. Mulai dari waktu, belum ada orang yang bisa mencapai tingkat ke-5. Begitu sukar? Kata Ciu Tian. Kalau tidak sukar, ilmu itu tentu tidak dianggap sebagai ilmu pelindung agama kita. Kata Tiat Kun Tojin. Jago-jago Bengkau itu sudah lama mendengar halnya Kion Kun Tai Lo Ie Sinkang. Maka itu begitu nama itu disebutkan, biarpun sedang menghadapi bahaya, mereka tak tahan untuk membicarakannya. Yosu. Kata Feng Engjio. Mengapa terjadi perubahan pada paras mukayu Kau Chiu? Feng Huo Chiu adalah seorang yang sangat pintar. Dengan mengajukan pertanyaan itu ia mempunyai maksud tertentu. Kalau Go Antin maju beberapa tindak lagi, habislah nyawa mereka. Maka itu sedapat mungkin ia ingin memperpanjang pembicaraan untuk mendapat lebih banyak waktu. Asal saja ketujuh jago Bengkau dapat bergerak, maka dengan bersatu padu, mereka akan bisa melawan serangan Go Antin, biarpun hanya untuk sementara waktu. Andai kata pada akhirnya lebih baik daripada tanpa melawan. Sebagai seorang yang sangat cerdas, Yosu pun mengerti maksud Feng Engjio. Maka itu perlahan dua ia memberi keterangan. Tujuan dari Kian Kun Tai Lo Ie Sinkangnya lah menjungkir balikan dua rupa hawa, yaitu hawa keras dan hawa lembek, hawa im dan hawa yang. Perubahan pada paras muka sudah terjadi pada waktu darah di dalam tubuh turun ke bawah, yaitu pada waktu berubahnya cin kie. Sepanjang keterangan, waktu mencapai tingkat ke-6, kulit di sekujur badan bisa berubah dua warnanya, sebentar merah sebentar biru. Tapi kalau seseorang sudah mencapai tingkat ke-7, perubahan hawa im dan yang akan terjadi tanpa memperlihatkan perubahan dalam warna kulit, im dan yang, negatif dan positif. Sebab khawatir Goantin tak sabaran, Feng Engjio lalu menanya pendeta itu. Goantin Tai Su apakah kau boleh memberitahu kami, kira bagaimana yuk kau cu sudah berpulang ke alam baka? Goantin tertawa dingin. Sesudah kamu kena hitim chie dalam dunia ini hanya ada empat golongan manusia yang bisa menolong. Katanya, kamu hanya bisa ditolong dengan Kiu Yang Sin Kang dari Butong, Xiao Ling, Go Bi Ye Danit Yang Chie dari Kalau ditolong dengan salah satu ilmu itu kamu akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Janganlah mimpi bahwa kamu bisa menolong diri sendiri dengan mengerahkan lewekang dan dengan memperpanjang waktu. Aku bicara terang dua itu semua tiada gunanya. Sebagai ahli dua kelas utama dalam merimba persilatan, kamu tentu tahu bahwa biar mendapat luka yang lebih berat lagi, sesudah menjalankan pernafasan begitu lama, sedikit banyak kamu sudah mendapat kemajuan. Tapi sekarang? Bukankah sebaliknya daripada mendingan badanmu jadi makin kaku Yosiao dan yang lain dua sudah merasai kenyataan itu? Tapi sebagai manusia sebegitu lama masih bernafas, mereka masih mempunyai harapan. Sementara itu Go Antin melanjutkan penuturannya. Melihat perubahan paras muka Yosuheng, aku kaget. Sumoiku tahu bahwa ia berkepandaian sangat tinggi dan dengan sekali menghantam, ia bisa membinasakan aku. Toosuko, katanya, dalam hal ini akulah yang bersalah. Lepaskan Sengsuko dan aku rela menerima segala hukuman. Mendengar perkataannya, Yosuheng berkata dengan suara parau. Aku hanya bisa menikah dengan badanmu, tidak bisa menikah dengan hatimu. Sehabis berkata begitu, kedua matanya terbuka lebar, seperti sedang mengamati sesuatu di tempat jauh dan sesaat kemudian, dari kedua matu itu keluar darah yang mengalir turun dengan perlahan. Tubuhnya kelihatan kaku dan ia tidak bergerak lagi. Sumoiku terkejut dan berteriak. Toosuko, Toosuko, Potian, Potian, mengapa kau? Ia berteruiak berulang dua. Go Antin meniru teriakan sumoinya dengan suara perlahan, tapi nadanya menyeramkan, sehingga semua orang jadi bergidik. Sesudah berdiam sejenak. Ia berkata pula, sebab Yosuheng tidak juga bergerak, dengan membaringkan hati sumoiku menarik tangannya dan lantas saja ternyata, bahwa tangan itu tangannya mayat. Sumoi merabah dadanya. Ia memang sudah mati. Kutahu hatinya tidak enak dan ia merasa menyesal. Maka itu, aku segera coba membujuknya dengan berkata, Sumoi, menurut penglihatanku Toosuko telah membuat kesalahan pasal waktu melatih diri dalam serupa ilmu yang tinggi. Mengalirnya hawa tulen terbalik dan ia tidak dapat ditolong lagi. Sumoiku mengangguk, benar. Katanya. Ia tangah melatih ilmu kian kuntai loie yang sangat luar biasa. Pada detik latihan yang sangat penting ia mendapat tahu rahasia pertemuan kita. Biarpun bukan binasa dalam tanganku, tapi ia binasa karena gara duaku. Baru saja aku ingin membujuk lagi, tiba-dua ia menuding ke jurusan belakangku sambil mementak siapa itu. Aku memutar badan, tapi tak lihat apapun juga. Waktu aku memutar badan lagi, pada dadanya sudah tertancap sebilah pisau. Ia sudah membunuh diri sendiri. Huh, huh, Yopo Tian mengatakan, bahwa ia menikah dengan orangnya, tapi tidak menikah dengan hatinya. Aku sendiri? Aku berhasil merebut hatinya Sumoi, tapi tidak bisa mendapatkan manusianya. Dalam seluruh penghidupanku, ia adalah seorang yang paling dihormati dan paling dicintai olehku. Kalau bukan gara dua Yopo Tian, kami berdua tentu sudah terangkap menjadi suami istri yang bahagia. Kalau bukan Yopo Tian menjadi kau wacu dari Mokau, maka Sumoiku tentu takkan menikah dengan manusia itu yang usianya lebih tua. 20 tahun lebih daripadanya Yopo Tian telah mati. Aku tidak bisa berbuat sesuatu lagi kepadanya. Tapi Mokau masih malang melintang di dalam dunia. Waktu itu sambil menuding jenazah Suheng dan Sumoiku, aku berkata. Aku sengkun, bersumpah untuk menggunakan segala rupa kepandaianku guna membasmi bengkau. Sesudah berhasil, aku akan datang kemari lagi dan di sini untuk menggorok leher sendiri di hadapanmu berdua sebagai penebus dosa. Hahaha, you siau, we it siau kamu semua akan segera binasa. Sengkun pun tak akan hidup lebih lama lagi. Maksudku sudah tercapai dan dengan segala senang hati, aku akan menggorok leher sendiri untuk mengawani kamu semua ke alam baka. Ia menghela nafas dan berkata pula. Selama beberapa tahun setiap saat aku memikiri daya upaya untuk menghancurkan Mokau. Hei, aku sungguh beruntung, istriku direbut orang. Muridku satu-duanya menganggapku sebagai musuh besarnya. Mendengar disebutnya Chia Sun. Jantung Bu Kie memukul keras dan ia memusatkan segala perhatiannya untuk mendengari sengkun. Tapi dengan pemusatan perhatian itu, Kiu Yang Chin Hie, hawat tulang Kiu Yang, yang berkumpul di tubuhnya jadi bertambah. Tak lama kemudian, ia merasa tulang duanya seperti melar, seolah dua mau meledak, sedang lubang dua rambutnya seakan dua menjadi beberapa kali lipat lebih besar. Go An Tin melanjutkan ceritanya. Sesudah turun dari Kong Beng Teng, aku pulang ke Tiong Go An dan mencari muridku Chia Sun yang sudah lama tak bertemu. Di luar dugaan, begitu bertemu aku diberitahukan, bahwa ia sudah menjadi salah satu Hoa Kau Hoa Tong dari Mokau. Ia malah coba membujukku supaya aku turut menyeburkan diri ke dalam agama siluman itu. Ia mengatakan bahwa Mokau bertujuan untuk mengusir kaum penjajah. Aku gusar tak kepalang. Tapi aku segera menekan kegusaranku, karena ku ingat, bahwa Mokau sudah berakar dalam dan mempunyai banyak orang pandai, sehingga dengan sendirian, aku pasti tak bisa berbuat banyak. Jangankan aku seorang diri, sedangkan sebuah perserikatan dari orang dua gagah seluruh rimba persilatan belum tentu bisa menghancurkannya, aku menarik kesimpulan jalan satu-duanya ialah menjalankan tipu supaya Mokau terpecah belah dan anggota duanya saling bunuh-membunuh. Hanyalah dengan care itu. Mokau bisa dihancurkan. Yosiau dan yang lain dua memasang kuping dengan hati berdebar dua. Mereka merasa, bahwa dalam banyak tahun mereka seperti berada dalam pulas yang nyenyak, tanpa mengetahui, bahwa seorang musuh besar tengah menjalankan siasat untuk membinasakan Bengkau. Diam dua mereka mengakui kegoblokannya mereka. Bahwa dalam banyak tahun ini, apa yang diperbuat mereka hanyalah berkelahi dengan kawan sendiri untuk merebut kursi kau wucu. Cerita Goantin itu bagaikan bunyi genta yang telah menyadarkan mereka. Pada waktu itu, paras tak berubah, aku hanya mengatakan bahwa urusan itu urusap besar yang harus dipikir masak dua. Kata pula Goantin. Beberapa hari berselang aku berlagal mabuk arak dan coba mencemarkan kehormatan istri muridku. Dengan menggunakan kesempatan itu, aku membunuh ayah, ibu, istri dan anaknya Chiasun. Aku mengerti, bahwa dengan berbuat begitu, ia akan marah besar dan coba mencari aku untuk membalas sakit hatinya. Kalau dia tidak berhasil mencari aku, maka menurut dugaanku, ia akan melakukan perbuatan yang gila dua. Ha, ha, kata orang, mengenal anak tidak seperti ayahnya, mengenal murid tidak seperti gurunya. Aku mengenal watak muridku itu. Dia anak sangat baik, tapi seorang pemarah yang mudah menjadi gelap. Ia tidak bisa memikir panjang dua, ia tidak bisa meneliti siasat orang. Mendengar sampai di situ Bukie merasa kepalanya puyeng. Ia gusar bukan main, dadanya seperti mau meledak. Kalau begitu semua penderitaan Giehu adalah akibat dari tipu busuknya bangsa tua itu. Katanya dalam hati. Dengan suara bangga Goantin berkata pula dengan menggunakan nama ku Ciasun telah membinasakan orang dua gagah dalam kalangan Kangou. Tujuannya ialah untuk memaksa aku keluar untuk menemui dia. Ha, ha, mana bisa aku menuruti kemauannya, rahasia tentu saja tak bisa ditutup. Biarpun dia menggunakan nama ku, tapi orang tahu bahwa pembunuhan dua itu dilakukan olehnya. Dia menanam banyak sekali permusuhan. Hutang dua darah itu semua masuk ke dalam buku hutang bengkau. Ia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Di luar banyak musuh, di dalam bengkau berantakan. Kamu semua tidak terlepas dari tipu dayaku. Aku merasa menyesal dia batal membunuh Song Wan Kiao. Tapi cukuplah, dia sudah membunuh Kong Kian Taisu, melukai lima tetua KH Otong, membinasakan jago dua lima partai di pulau Ong Poansan, bahkan orang dua pahgia kau tak terluput dari tangannya. Ha, 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 murid baik, murid manis. Ha, ha, ha. Dia tertawa bagaikan orang edan. Tiba dua buku yang merasa kupingnya menguing. Dan ia pingsan. Tapi beberapa saat kemudian, ia sudah tersadar lagi. Semenjak kecil, ia sendiri pernah menerima macam dua hinaan. Tapi apa yang diderita ayah angkatnya, ratusan kali lipat lebih hebat. Karena tipu busuknya sengkun, ayah angkat itu, seorang yang keras seperti besi, musnah rumah tangganya. Rusak namanya, matanya buta keduanya dan sekarang hidup sebatang kerudip pulau terpencil. Aduh, itulah sakit hati yang tidak bisa tidak dibalas. Bahna gusarnya, dadanya menyesat. Dan karena gusar, kiu yang cinhye dalam tubuhnya mengamuk hebat. Nafasnya tersengal dua membunak hawa tulen. Yang seperti juga meledak keluar dari dalam tubuhnya. Tapi ia berada di dalam karung. Hawa yang keluar dari hidung dan mulutnya tak bisa buyar, sehingga sebagai akibatnya, perlahan dua karung kian kunir hietai melembung. Tapi semua orang yang tengah mendengari cerita Goantin tidak memperhatikan melambungnya karung itu. Goantin berkata pula. Yosiau, Ciutian, Wia'itsiau dan yang lain dua, apa kamu mau bicara? Yosiau menghela nafas. Sesudah keadaan jadi begini, apalagi yang mau dikatakan? Katanya, Goantin Taisu, apakah kau bisa mengampuni jiwa anakku? Ibunya ialah Kyai Siau Hu dari Godbiye Pei. Ia belum masuk ke dalam bengkau. Membabat rumput harus membabat sampai di akarnya, aku tak mau memelihara harimau kecil untuk jadi biang penyakit. Jawabnya, ia berjalan pelan dua dan lalu mengangkat tangannya untuk menepuk batok kepala Yosiau. Bukye terkesinap. Tanpa menghiraukan hawa panas yang seperti dibakar, ia melompat ke hadapan Goantin, mengangkat tangan kirinya dan menangkis pukulan pendeta itu. Begitu tertangkis, tangan Goantin terpental. Sesudah terkena pukulan Hon Beng Bian Chiang, pendeta itu terluka berat dan sekarang, tenaganya baru pulih sebagian, sehingga tangkisan Bukye telah menggoncang tubuhnya dan mau tidak mau, ia mundur setindak dengan badan limbung. Bocah. Bentaknya. Kau, kau. Bukye merasa mulut dan lidahnya kering serta panas. Hawa Chin Hie mengamuk makin hebat. Sesudah menetapkan semangat, Goantin memukul karung itu dengan telapak tangannya. Tapi pukulan itu, yang tidak kena di badan Bukye, sudah terpukul balik dengan tenaga membal dari karung tersebut, sehingga sekali ia terhuyung. Ia kaget bukan main dan tak tahu sebab-musabapnya. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi, bahwa manusia yang berada dalam karung itu mempunyai tenaga Kiyu Yang Sin Keng. Sementara itu, Kiyu Yang Chin Hie yang mengamuk di dalam tubuh Bukye sudah mendekati titik peledakan. Jika Kian Kunit Kietai keburu meledak, maka ia terlolos dari kebinasaan, kalau tidak, Chin Hie itu akan segera meledak dan membakar seluruh tubuhnya. Dilain saat Goantin telah maju dua tindak dan kembali menghantam karung dengan telapak tangannya. Seperti tadi, ia terhuyung pula, tapi karungnya pun, yang didorong keras, berguling dua seperti bola raksasa. Dada Bukye semakin menyesat. Ia sukar mengeluarkan lagi hawa dari badannya, sebab karung itu sudah terlalu penuh. Dengan beruntun Goantin memukul tiga kali dan menendang dua kali dan tiap kali menyerang, setiap kali terhuyung sebab terpukul balik dengan tenaga membal karung tersebut. Masih untung pukulan dan tendangannya tidak menyentuh pada Bukye. Bila menyentuh tubuh yang penuh dengan Kiyu Yang Sin Keng ia pasti terluka berat. Yosiau, Feng Eng Giok dan Sui Epoetek mengawasi kejadian aneh itu dengan mata membelalak. Kian Kunir Hietai adalah milik Sui Epoetek, tapi ia pun tak tahu, mengapa karung bisa melembung seperti bola. Ia juga tak tahu apa Bukye masih hidup atau sudah mati. Dengan gergetan Goantin mencabut pisau dari pinggangnya dan dengan sekuat tenaga, ia menikam. Tapi karung itu hanya mendesak, tidak pecah. Ia terkesinap. Ia tak tahu bahwa karung itu terbuat daripada semacam bahan yang aneh. Dengan menggunakan pisau biasa, karung mustika itu tentu saja tidak bisa dirobek. Sesudah gagal dalam beberapa serangan, Goantin berkata dalam hatinya, Perlu apa aku meladeni manusia dalam karung itu? Ia menendang dan karung itu terbang keluar. Apa mau karung itu terbentur pintu dan terpental balik? Menyambar Goantin. Melihar sambaran itu, dia mengangkat kedua tangannya dan menghantam sekuat tenaga. Dar. Peledakan dasyat yang menyerupai geledek menggetarkan seluruh ruangan dan ribuan kepingan kain terbang berhamburan. Kian kunir hietai hancur. Goantin, Yosiau, Chiu Tian dan yang lain dua merasa seperti disambar semacam hawa yang sangat panas, sedang bu kiai sendiri berdiri terpaku bagaikan patung dengan paras muka seperti orang linglung, sebab ia sendiri tak tahu apa yang telah terjadi. Ia sendiri tak tahu, bahwa pada detik itu, ia sudah mencapai hasil lengkap dalam memiliki Kiu Yang Sin Kang yang murni. Pada detik itu, naga seolah dua bertemu dengan harimau, langit bersatu padu dengan bumi. Tadi waktu ia masih berada di dalam karung yang penuh dengan Kiu Yang Chin Hie, ratusan jalan darahnya seperti diurut oleh ratusan ahli silat kelas utama yang dengan berbareng mengeluarkan hawa tulen mereka. Jodoh yang luar biasa itu belum pernah dialami oleh siapapun juga. Dan pada saat meledaknya karung, Chin Hie di dalam dan di luar badannya mengalami suatu kegoncangan hebat. Di dalam semua pembuluh darahnya seperti juga mengalir semacam air parak dan sekujur badannya nyaman luar biasa. Dalam seluruh rimba persilatan, kejadian seaneh itu baru saja terjadi. Go Antin adalah manusia jahat yang licik dan cerdas otaknya. Melihat pemuda itu masih dalam keadaan bingung. Ia tahu bahwa sekarang adalah kesempatan satu-duanya untuk menyerang. Bila kesempatan yang baik itu telah lewat dan Bukye keburu turun tangan terlebih dahulu, ia bekal binasa. Maka itu ia lantas saja maju dan menotok Tian Tiong Hiat di dada pemuda itu. Dengan cepat Bukye menangkis dengan tangannya. Dalam ilmu silat, kepintaran Bukye masih sangat cetek. Waktu berada di Pulau Penghwe itu, ia pernah belajar silat dari Chiasun dan kedua orang tuanya. Tapi apa yang telah dipelajarinya adalah ilmu dua biasa. Maka itu, ia takkan bisa menandingi seorang lawan seperti Go Antin. Pada waktu mengkis pukulan si pendeta, yang tai hiat di pergelangan tangannya, telah kena ditotok dengan Itim Chie, sehingga ia menggigil dan mundur setindak dengan terhuyung. Tapi badan pemuda itu penuh dengan Kiyu Yang Chin Hie dan hawa tersebut menerobos masuk ke dalam tubuh Go Antin dari jari tangannya. Hampir berbareng dengan terhuyungnya Bukye. Yang, panas, dari Kiyu Yang Sin Keng bertempur dengan hawaim, dingin, dalam tubuhnya Go Antin. Biarpun lihai si pendeta yang telah terluka, mana bisa melawan Kiyu Yang Chin Hie. Ia bergidik dan merasa seantro tenaga dalamnya membuyar. Hatinya mencelos. Ia tahu bahwa ia tengah menghadapi kebinasaan. Buru dua ia memutar badan lalu kabur, sengkun. Teriak Bukye dengan gusar. Tinggalkan jiwamu di sini. Sesaat itu Go Antin sudah lari masuk meninggalkan pintu. Bukye melompat untuk mengejar, tapi... Beruk, ia menubruk pinggir pintu, pipinya yang terbentur dirasa sakit sekali. Mengapa begitu? Sesudah berhasil di dalam Kiyu Yang Sin Keng, setiap gerakan Bukye berlipat kali lebih besar tenaganya daripada biasanya. Maka itu, waktu melompat, jarak lompatan itu jauh luar biasa, sehingga ia kehilangan keseimbangan dan menubruk pintu. Ia tak tahu mengapa ia bisa melompat begitu jauh. Tapi ia tak bisa memikir panjang dua dan lalu turut masuk ke dalam pintu samping itu. Ia sekarang berada dalam ruangan kecil. Dalam tekadnya untuk membalas sakit hati ayah angkatnya, tanpa menghiraukan kemungkinan di bokong, ia mengubar terus. Setelah melalui ruangan itu, ia tiba dalam sebuah halaman terbuka. Ia mengendus bau wangi, wanginya bunga yang ditanam di halaman itu. Tiba dua ia lihat sinar lampu yang keluar dari sebuah kamar di sebelah barat. Ioa memburu ke kamar itu dan menolak pintu. Satu bayangan abu berkelebat, Goantin menyingkap sebuah tirai sulam dan masuk ke dalamnya, Bukye mengejar ia pun menyingkap tirai itu dan ikut masuk. Tapi orang yang dikejar tidak terlihat batang hidungnya. Ia mengawasi keseputarannya dan ia heran, sebab ia ternyata berada dalam kamarnya seorang gadis dari keluarga hartawan. Di pinggir dinding terdapat tempat untuk berhias dan di atas meja berhias berdiri sebuah ciaktai dengan lilinnya yang memancarkan sinar terang dalam kamar itu. Dalam pandangan sekilas mata, ia merasa bahwa kamar itu lebih indah daripada kamarnya Ciu Kiu Tin. Di seberang meka hias terdapat sebuah ranjang tertutup oleh tirai, sedang disepan ranjang terlihat sepasang kasur sulam, sebagai tanda bahwa seorang wanita sedang tidur di ranjang itu. Bukye berdiri dengan penuh rasa heran. Kamar itu hanya dengan sebuah pintu, dan semua jendela tertutup rapat. Barusan, terang dua Anliat Goantin masuk, tapi pendeta itu tidak terlihat bayang duanya lagi. Apakah ia sembunyi dalam ranjang? Apakah yang harus diperbuat olehnya? Apakah ia boleh menyingkap tirai ranjang itu? Selagi bersangsi, tiba-dua ia mendengar tindakan kaki yang sangat enteng. Ia melompat dan sembunyi di belakang rak, tempat menggantungkan selimut, yang terletak di dinding sebelah barat. Sesaat kemudian, seorang wanita terdengaran batuk dua. Bukye dan melihat masuknya dua orang wanita muda, yang satu berusia kira 2-16 tahun, terus batuk dua dan berjalan dengan dipayang oleh yang lain, yang berusia lebih muda. Dilihat dari dandanani, nona cilik itu adalah pelayan dari nona yang dipayang itu. Si Ocia, kau mengasolah. Katanya dengan suara membujuk. Jangan jengkel dan jangan bingung. Si Ocia itu batuk dua lagi. Tiba-dua ia mengangkat tangannya dan menggaplok pipi pelayannya. Tamparan itu hebat, sehingga si pelayan terhuyung. Sebab sebelah tangannya memegang pundak pelayan itu, maka waktu si pelayan terhuyung, badannya turut bersempoyongan dan berputar menghadap Bukye. Dengan bantuan sinar lilin, pemuda itu melihat wajah yang tidak asing lagi, metu besar, biji metu hitam, muka potongan telur, muka dari Yopoet Huyye. Tubuh si nona sudah banyak lebih jangkung dan lebih besar, tapi sikapnya dan gerak-geriknya masih seperti dulu. Dengan nafas tersengal-sengal Poet Huyye berkata, Kau suruh aku jangan bingung, kau sendiri tentu saja tidak bingung. Bagimu, paling baik bila ayahku dibinasakan orang, supaya kau bisa mencelakai aku. Kalau aku telah mati, kau bisa berkuasa di sini. Pepayang Poet Huyye ke sebuah kursi. Ambil pedangku. Memerintah si nona sudah berduduk. Si pelayan segera mengambil sebuah pedang yang tergantung di dinding. Bukye mengawasi dan mendapat kenyataan, bahwa pada kedua kaki pelayan itu terikat selembar rantai besi yang halus, sedang pada kedua pergelangan tangannya pun terikat dengan rantai yang sama. Kaki kirinya pinjang dan badannya bongkok, seperti busur yang melengkung. Waktu ia memutar badan sesudah mengambil pedang, Bukye melihat mukanya dan pemuda itu terkejut, sebab muka itu jelek luar biasa. Metu kanannya kecil, metu kirinya besar, hidung melesak, mulutnya mengok dan dalam keseluruhan muka itu sangat menakutkan. Mukanya lebih jelek daripada Kojie. Katanya dalam hati. Kejelekan Kojie karena racun dan masih dapat dirubah. Tapi kejelekan nona cilik itu adalah dari pembawaannya dan tak dapat diperbaiki lagi. Seraya menyambuti senjata itu dari tangan pelayanannya, Fou Ithouye batuk dua lagi beberapa kali. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah peles dan menuang dua butir Yohan, yang lalu ditelannya. Kalau begitu Po Ithouye berbekal obat, sehingga biarpun terkenal Itim Chie, ia masih bisa bergerak. Kata Bukye dalam hati. Tak bisa salah lagi, obat itu panas sifatnya. Benar saja, beberapa saat kemudian. Paras nona hiu bersemu merah dan pada kedua pipinya terlihat sinar dari hawa panas. Perlahan dua ia bangkit dan berkata, Aku mau tengok ayah. Mungkin sekali musuh masih belum pergi. Kata si pelayan. Sebaiknya aku yang pergi menyelidiki terlebih dahulu. Kalau sudah tak ada bahaya barulah Syochya keluar. Ia bicara dengan suara yang sangat tak sedap kedengarannya, seperti suara dari seorang lelaki setengah tua. Tak perlu berlagak baik hati. Bentak Po Ithouye. Lepaskan aku. Dengan apa boleh buat, si pelayan mengangsurkan tangan kanannya. Sebab kedua pergelangan tangannya terantai maka waktu mengangsurkan tangan kanan, tangan kirinya turut diangsurkan. Tiba dua tangan kiri Po Ithouye menyambar dan mencengkeram pergelangan tangan kanan pelayannya, jari dua tangannya mencengkeram Hoi Echong, yang tai dan gewei aku anhyat. Badan pelayan itu lantas saja kesemutan dan tak bisa bergerak lagi. Syochya.